Tab riset ini untuk kita meriset kata kunci judul video Ataupun untuk kita mencari topik yang kemungkinan banyak disukai oleh penonton di seluruh Youtube Ataupun disukai oleh penonton di channel kita Nah seperti di bawah ini ya Jadi fitur riset ini bisa tahu aktivitas penonton kita ya Mereka itu nonton video apa saja Ini bisa ketahuan disini diberikan gambarannya ya Nah seperti contohnya disini ada video terbaru terkait Good of War 2 Nah kemudian dijelaskan dari bawah audien Anda tertarik dengan topik ini ya Kemudian juga disini ada video tentang Kinemaster Nah video terkait Kinemaster ya Audien Anda tertarik dengan topik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtuber pemula semuanya Selamat datang kembali di channel ragam tutorial Channelnya yang selalu membahas tutorial seputar Youtube buat para youtuber pemula Oke sobat hari ini saya akan membahas tentang fitur riset ya Nah fitur riset ini sekarang sudah ada di aplikasi YT Studio ya Jika kita buka aplikasi YT Studio kemudian di bagian analitik di sebelah atas di sebelah kirinya Maka akan terlihat fitur riset ya Nah seperti ini Nah fitur riset ini berguna sekali untuk menjelajahi topik ya Topik apa yang paling banyak ditonton oleh penonton di seluruh Youtube Ataupun yang ditonton oleh penonton di channel kita ya Nah lebih ringkasnya ini adalah untuk meriset kata kunci ya Kata kunci judul video ataupun kata kunci topik video Nah teman-teman ini baru berfungsi ataupun baru berbahasa Inggris semua ya Dari fitur riset ini dibatasi ya Insik dari penonton Amerika Serikat Nah kita buka dulu nih penjelasan dari Youtubenya Memahami insik riset Untuk mempelajari apa yang dicari audien Anda penonton di seluruh Youtube Anda dapat menggunakan tab riset di Youtube analitik ya Insik dari tab riset dapat membantu Anda menemukan kesenjangan konten Kesenjangan konten ini juga dapat membantu Anda memikirkan berbagai ide video yang mungkin ingin ditonton oleh pengguna Nah lebih singkatnya Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Ini tab riset ini untuk kita meriset kata kunci judul video Ataupun untuk kita mencari topik yang kemungkinan banyak disukai oleh penonton di seluruh Youtube Ataupun disukai oleh penonton di channel kita Nah seperti di bawah ini ya Jadi fitur riset ini bisa tahu aktivitas penonton kita ya Mereka itu nonton video apa saja Ini bisa ketahuan disini Diberikan gambarannya ya Nah seperti contohnya disini ada video terbaru terkait Good of War 2 Nah kemudian dijelaskan dari bawah Audien Anda tertarik dengan topik ini Kemudian juga disini ada video tentang Kinemaster Nah video terkait Kinemaster ya Audien Anda tertarik dengan topik ini Nah mungkin kalau saya buat ide konten tentang Kinemaster Mungkin penonton-penonton saya juga akan suka ya Karena ini sudah ketahuan mereka nonton tentang aplikasi Kinemaster Nah disini ya baru tersedia bahasa Inggris saja ya Belum tersedia bahasa Indonesia ya Nah ini banyak sekali ya Topik-topik video yang disukai oleh penonton saya ya Nah ini bisa dijadikan ide konten buat saya jika Topik-topik ini ada yang hampir mirip ya Dengan topik video yang ada di channel saya ya Nah untuk menjelajah atau meriset kata kuncinya Nah kalian tinggal ketik saja disini nih Misalkan kita ketik di penelusurannya yaitu download video Youtube ya Nah download video Youtube saya klik Nah topik tentang download video Youtube ini Yang paling tinggi itu banyak sekali ya Contohnya how to download Youtube video Ini volume penelusurannya tinggi Artinya Paling banyak dicari oleh penonton di Youtube ya Terbukti dari video saya Nah yang ini videonya ya Saya pernah bahas tentang Cara download video kualitas tinggi di Youtube ya Videonya yang ini Terbukti banyak yang nyari Banyak yang nonton Dan hasil sumber trafiknya itu Dari sumber trafik penelusuran Youtube Nah ini yang lagi viral di channel Youtube saya ya Jika teman-teman belum pernah menontonnya Silahkan nonton ya Ini video saya yang paling banyak ditonton di channel Youtube saya Nah terbukti ya Fitur riset ini sangat berguna dan bermanfaat sekali Untuk kita dalam hal meriset judul Atau mencari topik video yang lagi populer ya Nah Seperti itu teman-teman ya Nanti jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya Ada yang kurang paham Silahkan tulis aja di kolom komentar ya Oke teman-teman mungkin hanya ini saja ya Penjelasannya tentang Fitur riset yang ada di aplikasi YT Studio ya Nah ini sangat baik sekali Sangat bagus buat para pemula khususnya ya Dalam hal meriset judul Oke sobat teman-teman ku semuanya Semoga penjelasan ini bermanfaat ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Ke channel saya Kemudian Jangan lupa Nyalakan logo lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman Tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube saya Sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan lain video Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!